Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Dhamma Ciprut Kali ini guys, masih tentang Ibu Jaiti Jaiti alias Rusmini Ibu yang sempat viral karena kepalanya ditendang sang anak Sekarang telah meninggal dunia Almarhumah mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan rumah sakit Suwandi, Surabaya, Jawa Timur Akibat menderita sakit komplikasi pada hari Selasa 27 Agustus 2019 Dwi Novi Cahyati Satu diantara anak Almarhumah mengatakan Jika ibunya memang sudah lama memiliki riwayat sakit paru-paru Sejak tahun 1993 Penyakit ini kerap kambuh dalam kurun waktu 2 tahun sekali Ucap Dwi Novi Cahyati Diketahui sepekan sebelum meninggal Video pendek yang menunjukkan Almarhumah mendapat perlakuan kasar dari anak lelakinya Beredar luah di media sosial Seperti video sebelumnya Kepalanya ditendang saat berbaring karena tak memberi uang kepada anaknya yang meminta dengan paksa Setelah videonya viral Kondisi Cahyati yang sakit mendapat perhatian khusus dari Pemkot, Surabaya, Jawa Timur Dia mendapat bantuan penanganan pengobatan dan hingga meninggalnya Seluruh biaya pemakaman ditanggung Pemkot, Surabaya Jadi karena viralnya itu guys Ibu Cahyati langsung ditangani oleh Pemkot, Surabaya Suara kau menyaksikan prosesi pemakanan itu Aris terlihat berusaha tegar Saat mengantarkan jasad ibunya ke liang lahat Tubuh yang tak lagi bergerak itu disemayamkan langsung oleh Aris dan kakak laki-lakinya Yang bernama Syukur Tangan Aris berusaha mengatur posisi jasad ibunya Tanah berbentuk bulat diselipkan di bagian kaki, tubuh, dan kepala untuk menyangga agar posisi jasad tidak berubah guys Jadi adat orang muslim ya Satu berhatu papan kayu yang sudah dipotong ditutupkan ke liang lahat dalam posisi miring Selanjutnya Aris dan kakaknya naik untuk menutup makam dengan tanah yang digali sebelumnya oleh penggali kubur Setelah selesai terlihat pandangan Aris Oh maaf guys Bukan Aris Andi Pandangan Andi kosong Dia merenung sambil menggenggam tangannya ketika batu nisan bertuliskan Zaiti ditancapkan Pada saat doa Aris Aris lagi guys Andi Andi tak kuasa menahan air matanya Saat seorang ustad memanjatkan doa untuk ibunya Dia berusaha Untuk tegar guys Sepanjang doa Aris tak henti-hentinya menangis Sesekali dia menatap batu nisan putih yang bertuliskan nama ibu Zaiti Setelah itu Kembali menyembunyikan wajahnya di antara kaki dan tangannya Mungkin menyesal ya guys ya Pembacaan doa usai Namun air mata Andi tetap berjucuran Syukur berusaha menenangkan adiknya Dengan diri berbisik meminta Andi tak badan tenang Namun tangis Andi makin menjadi-jadi guys Sehingga akhirnya syukur kakak Andi mengajak Andi untuk pulang meninggalkan pemakaman yang terletak di jalan Agel, Surabaya Dan selesai itu Si Novi Anak Jaiti yang perempuan Membeberkan Mengklarifikasi nama Jaiti yang sebenarnya Jadi gini guys Untuk semuanya Ibu saya itu sebenarnya namanya Ibu Jaiti Kalau yang beredar di luaran itu sebenarnya salah Bukan Rusmini Tapi Ibu Jaiti Kata anak kedua Jaiti Novi Saya juga gak tahu Soalnya dari awal pas viral pun Kan memang ketahuan namanya Ibu Jaiti Cuma pas Ibu meninggal gak tahu dari mana kok namanya berubah jadi Rusmini Ujar dia Dia pun meminta agar kesalahan penyebutan nama itu diluruskan Sehingga siapapun yang ingin mendoakan ibunya tidak salah sasaran Jadi Masa namanya Ibu Jaiti Kita khususan untuk Ibu Rusmini Kan jadi salah sasaran ya guys ya Terus lanjut Ibu saya itu Ibu Jaiti Bukan Rusmini Saya perlu luruskan Biar doa dari orang-orang Tersampaikan ke Ibu Ibu Jaiti Biar orang juga tidak salah Mendoakan Ibu Novi Ya dari sini itu Saya itu pengen ketawa juga Ibu berbaju ungu Yang sempat viral itu Ibu Jaiti Sedangkan pemuda yang menendang kepala adalah Andri Prasetyo Bukan Andi atau Aris Jadi saya juga salah penyebutan guys Jadi Andi Sebenarnya Andi Prasetyo Bukan Aris ya Yang beredar itu kan Aris gitu Jadi di sini ya Ada juga Apa namanya Komen-komen yang disebarkan oleh warganet Dengan meninggalnya Ibu Jaiti Ini salah satunya yang Banyak banget kan Warganet yang berkomentar Ini salah satunya dari Bom-bom 1994 Yang pernah ikut share Walaupun kita benar-benar Perhatikan sang rumah-sang ibu Kita juga harus istighfar Karena apa? Gak bisa dipungkiri Viralnya video itu Juga mau gak mau Keluarga dan almarhumah Mengetahui heboh Viralnya video Dan menambah beban pikiran beliau Dan bisa membuat kondisi beliau Makin menurun Istighfar Terus ada lagi Dari Auto Coba lihat bentuk anaknya Gimana kalau dikukur hidup-hidup aja Kalau mau duit cari hidup Kalau mau duit cari sendiri Tang Orang tua lu Ngidupin lu Berharap bisa mengubah garis tangan Bisa membahagiakan mereka Tapi apa lu Berbuat Bukannya buat dia tersenyum di hari tua Malah lu buat dia sakit Laknatullah Oh jadi ini warganet yang masih Yang masih sakit hati ya Atas perlakuan Nanti kepada ibunya Masih melekat Terus ada lagi Dari warganet Siapa ya Dari warganet Lagi ada komen Dari warganet Satunya Ada lagi Anaknya boleh gak ribut semua gue Sampai palanya gue injak Hitam di atas putih Ibu adalah malaikat yang tak bersayap Mudah-mudahan Si ibu menemukan tempat yang layak Di sisimu ya Allah Amin Amin Terus ada lagi Dari Inasa Putera 16 Sejatinya ini teguran Buat kita semua Yang masih memiliki seorang ibu Bagaimanapun kondisinya Seorang ibu Sejahat apapun Seorang anak Ibu akan selalu memaafkan Setiap pesalahan anaknya Dan tetap mencintai seorang anaknya Dan Allah sedang memberi teguran Kepada si anak Tersebut saat ini Kehilangan seorang malaikat Dan kehilang barokah dunianya Semoga ibu tersebut Mendapat jannah Allah Terus ada Ada lagi Dari Deni 6176 Semoga ibu meninggal Dalam pusnur khotimah Dan ditempatkan Di surgamu ya Allah Amin Jadi semoga Ibu jahit ini Diterima Di sisi Allah Di lapangan kuburnya Di makan segala kesayangnya Dan keluarganya Dibilik kesabaran Sampai jumpa di video aku kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Jangan lupa subscribe Like, comment Jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Supaya kamu dapat notifikasi terbaru Dari video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton